Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 sebagai alat untuk menindas, telah menciptakan ketakutan, apatisme, bahkan pangkutan sosial terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW. Namun kemudian lahir kembali dan hidup dengan tema sempurna, dengan sempurna oleh pengorbanan Al-Hussein dan pengikut setianya. Pemberontakan Imam Hussein AS di Karbala adalah perlawanan terhadap penindasan dan representasi kuat dari pertempuran abadi antara benar dan salah. Menekankan pentingnya membela kebenaran, bahkan dalam menghadapi kesulitan yang luar biasa. Komitmen Teguh Imam Hussein AS terhadap prinsip-prinsip dan kesediaan untuk mengorbankan hidupnya daripada tunduk pada tirani adalah sebagai pengingat untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai dan integritas. Selanjutnya bagaimana akan dipaparkan oleh narasumber kita, Ustaz Mipta Fawzi Rahmat. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrifil anbiya wal mursaleen. Sayyidina wa maulana wa habibihi lahil alamin. Al-adhi sumia fi al-samai bi-ahmad wa fi al-ardi bi-abi al-qasim il-mustafa muhammad. Walibati al-tayibin al-tahirin lasiyyama baqiyatillahi fi al-ardin. Arwahuna wa arwahul alamina liturabi maqlami al-fidha. Wassidatina Fatimah tazahra wa maulatina khadijat al-kubra. Wa jamii ahli bayitin nububwa wa ma'dini risalah. Wa anbiya illahi wa rusulihi wa malaikatih wassiddiqina wa syuhadai wa s-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Assalamualaikum ayyuhannabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibarillahi s-salihin. Assalamualaikum jami'aan wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh. Terima kasih pada Departemen Pendidikan ICC yang telah mengizinkan saya untuk ikut alap berkah dari sebuah peringatan teramat bersejarah dan teramat besar berkahnya, yaitu ziarah Arba'in. Jadi terima kasih sebesar-besarnya. Juga atas kehadiran Ibu dan Bapak semua dalam kajian sore ini. izin untuk karena tadi disampaikan kalau diskusinya 15 menit, saya mungkin akan menyampaikan pembicaraan dalam 30 menit saja. Mohon izin. Silahkan Bapak. Sisanya, 30 menit sisanya, kita berbincang, berdiskusi kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan dan ditanyakan. Saya kira telah banyak dibahas tentang ma'ala Arba'in oleh para guru kita, para satin kita, SWT, menyayangi kita dengan panjang usia beliau-beliau. Dan dalam sebuah riwayat dari Imam Asana Al-Askari yang oleh solat Tuhan Salaf, ziarah Arba'in menjadi satu di antara ciri keimanan. Alamatul mu'min, khamsun. Solatul ihda wa khamsin. Saya kira sudah disampaikan oleh para guru kita. Alamat keimanan tanda, keimanan itu tanda seorang mu'min itu lima. solat yang lima puluh satu roka'at dalam sehari. Lalu ziarah Arba'in, penempat di urutan kedua. Kemudian tahatum biyamin, menakan cincin sebelah kanan. Takfiril jabin, meratakan dahi ke tanah. Dan wal jahru bih, bismillahirrahmanirrahim. Nah, tentu orang akan melihat bagaimana mungkin ziarah Arba'in menjadi ciri keimanan. Dengan beberapa kritik. Pertama, kapan dimulai ziarah Arba'in? Apa yang dimaksudkan dengan ziarah Arba'in? Bagaimana mungkin kalau kita akan menjawab berkenaan dengan peristiwa Masyuro 40 hari syahidnya Iman Husein alaihi salatu wassalam. Dan orang akan mengatakan, Bukankah itu terjadi setelah Rihlah Agung malakuti baginda Nabi salallahu alaihi wa'alihi wassalam. Maka bagaimana mungkin ia menjadi tanda keimanan, ciri keimanan. Tidakkah semua tanda-tanda keimanan telah disampaikan oleh baginda Nabi salallahu alaihi wa'alihi wassalam. Sejak kapan dimulai ziarah Arba'in dan seterusnya yang menjadi pertanyaan. Nah, untuk menjawabnya dan mengapa ziarah Arba'in menjadi bagian dari keimanan, kita menelusuri sejarah Arba'in itu sendiri. Di antara al-ma'asumin dari keluarga Nabi alaihi ma'fulut tahiyyati wa'al-tasrin hanya dan hanya Husein alaihi salallahu alaihi salatu wassalam yang diperingati hari ke-40-nya. Bukankah setiap syahadah itu ada tentu saja hari ke-40-nya. sebagaimana kita mendoakan al-marhumin, kita semua ada haul atau tahlil. Ada tahlil dari hari pertama hingga ke-7 biasanya di negeri kita. Kemudian sambung dengan hari ke-40. Dan boleh jadi ziarah Arba'in ini adalah juga awal dari tradisi mendoakan hari ke-40 di yang al-marhumin kita semua. Mengapa hanya Iman Husein alaihi salatu wassalam? Saya ditanya demikian. Saya menjawab, untuk dalam mazhab alul bayit alaihi salatu wassalam ada beberapa keistimewaan. Keistimewaan tidak menunjukkan lebih baik sekali lagi. Keistimewaan adalah anugerah khusus Allah Ta'ala untuk al-ma'asumin, untuk para Nabi, dan bahkan untuk setiap kita. Allah Ta'ala karuniakan pada setiap kita keistimewaan. Karunia khusus Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena keadilan dan kemahakasih sayangnya. Di antara kekhasan, keistimewaan yang Allah Ta'ala karuniakan pada Iman Husein alaihi salatu wassalam misalnya adalah pada bulan syahadah beliau tidak ada wiladah al-ma'asumin alaihi salatu wassalam. Dan pada bulan wiladah beliau tidak ada syahadah al-ma'asumin alaihi salatu wassalam. Di bulan Muharram ketika Iman Husein syahid alaihi salatu wassalam, tidak ada wiladah 14 orang suci. Dan pada bulan syurma'wan, pada bulan syaban ketika Iman Husein alaihi salatu wassalam, tidak ada juga syahadah al-ma'asumin alaihi salatu wassalam. Ada pun hari ke-40 keistimewaan yang dikhususkan Allah Ta'ala pada Iman Husein alaihi salatu wassalam adalah karena jawaban saya, mengapa yang diperingati 40-nya hanya Iman Husein alaihi salatu wassalam? Jawaban saya sependek. Pengetahuan saya itu saya sampaikan karena pada hari ke-40 itulah jasad suci Sina Husein alaihi salatu wassalam sepenuhnya dikebumikan. Selama 40 hari itu, sejak syahadah dan Imam Sajjad alaihi salatu wassalam menyebutkan jasad suci Sina Husein alaihi salatu wassalam, jasad suci itu dikebumikan tanpa kepala. Baru pada hari ke-40 keseluruhan dengan kepala yang diarak dibawa ke Syam dan kemudian dikebumikan, dipersatukan dengan jasad suci itu pada hari ke-40. Jadi, misalnya dalam fikih terjadi perbedaan pendapat. Kapan seseorang itu kita sholat punskan, kita sholat wassahkan. Apakah pada hari ketika ia meninggal dunia, atau pada hari ketika ia dikebumikan, yang disebut dengan malam pertama di alam kubur. Ada yang mengatakan pada malam pertama di alam kubur, karena itu setelah ia dikuburkan, setelah ia dimakamkan, barulah malam itu disebut dengan malam pertama. Berdasar riwayat-riwayat juga dari perjalanan Ruh ketika meninggal dunia, jadi sebagian mengambil hari ke-hari pertama itu dari waktu ketika ia dimakamkan. misalnya meninggal dunia hari Senin, tetapi baru dimakamkan hari Selasa, maka sholat wassahnya, sholat kunusnya selasa malam, bukan Senin malam misalnya. Dan ada juga yang berpendapat bahwa hitungan hari pertama itu dari wafat, bukan dari hari ketika ia dimakamkan. Mengapa? Dan teradalilnya adalah, hitungan hari ke-40 Sina Husein A.S. dihitung dari saat Imam Syahid, yaitu 10 Muharram. Dan hari ke-40-nya, 20 bulan Safar, dihitung dari 10 bulan Muharram. Karena kalau dihitung dari hari dikebunikan, maka menurut riwayat perjalanan keluarga Rasulullah SAW itu, baru pada hari ke-13 dalam perjalanan ketika datang perintah Yazid untuk membawa keluarga Rasulullah SAW itu ke Syam, baru pada saat itu Imam Sajjad A.S. singgah. Terima kasih telah menonton! 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 Baik, jadi perhitungan kalau seseorang itu kita sholat unskan, sholat wahsyahkan untuk malam pertama di alam kubur, ada yang mengatakan mengikut pada hari pertama ia dimakamkan, atau pada hari ketika ia wafat dengan dalil peringatan ke-40 Imam Hussein AS ini. Yang kedua, ketika Imam AS dikebumikan, ada bagian, yaitu Kepala Suci Imam Hussein AS yang tidak ikut dikebumikan hingga hari ke-40. Hingga 40 hari lamanya itu. Karena itulah, ziarah Arbanin menjadi satu dari lima tanda keimanan menurut Imam Hasan al-Sigari alaih sholatu wassalam. Saya, kita semua insya Allah berharap dan merindukan untuk bergabung bersama para peziarah Imam Hussein AS dalam sebuah gerakan kolosal yang unpresident, yang belum pernah dilihat oleh dunia sebelumnya. Itu sebuah gerak kolosal yang kita kenal dengan nama Arbanin Walk. Jalan kaki menuju Karbala. Karena gerak kolosal ini menjadi sebuah bagian dari cara, dalam tanda petik, cara Tuhan, cara Allah SWT untuk menjadikan nilai-nilai yang dikandung dalam peristiwa Anshiro dan Arbanin menjadi nilai yang abadi. Jadi kalau tema sore hari ini, kitab pengorbanan yang abadi, maka keabadian kisah Imam Hussein dan Karbala adalah sebuah harumah tersendiri. Sebuah mu'jizat tersendiri. Mohon maaf kalau saya mengulang. Saya sering mengatakan kalau ziarah Arbanin itu adalah perwujudan dari sebuah upaya atau sebuah amalan yang didalamnya. Amalan ini menegasikan segala hal yang bersifat materi. Agama turun membimbing kita untuk melepaskan keterikatan materi. Dan membawa pada kekayaan ruhaniya sesuatu yang bersifat spiritual. Kalau dilihat dari apa yang dilakukan pada ziarah Arbanin dan Arbanin Wok ini, hampir dapat dikatakan bukan sebuah gerakan yang berorientasi pada keuntungan, pada materialisme. Orang mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, lalu sepanjang jalan dalam Arbanin Wok itu orang berusaha berkhidmat memberikan semua yang mereka miliki. Lagi-lagi semua bertentangan dengan segala hal yang bersifat materi. Bahkan para peziarah melelahkan dirinya begitu rupa. Tidak bersandar pada kenyamanan perjalanan. Yang berjalan kaki telah orang bisa berangkat dengan kendaraan, memilih berjalan kaki. Kita lihat foto-foto yang dikirim oleh kawan-kawan kita yang berangkat peziarah, bahkan dengan berbagai keterbatasan. Yang bertongkah, yang bersepatu, berdidorong roda, yang membawa keluarganya yang sudah sepuh, masih kecil, dan lain sebagainya. Semua melepaskan keterdekatan materialisme itu. Nah, pada saat yang sama, gerak jalan kaki ini menjadi bagian dari sebuah upaya mengabadikan peristiwa Asyuroi. Tidak ada di dunia satu pun kisah kepahlawanan yang dihidupkan. Sekali lagi, tidak ada sependek yang saya tahu, nanti dalam diskusi, sebuah dan bapak bisa membantu menyampaikan. Kalau ada, ada cerita kepahlawanan. Karena dunia sekarang ini krisis kepahlawanan, krisis kekeladanan. Tidak ada satu pun kisah pahlawan. Masa lalu, katakanlah, yang ceritanya itu dihidupkan. Diperingati setiap saat, setiap tahunnya. Tidak ada. Apalagi dalam skala seperti Asyuro dan Arbain. Dalam peringatan, ya katakanlah misalnya di negeri kita ada perdebatan tentang peringatan seserangan umum ke Jogja atau misalnya di 10 November di Surabaya. Itu diperingati. Tetapi, makin lama detil, rincian, peristiwa diperingati karena ditetapkan sebagai hari peringatan oleh pemerintah. Tapi secara umum, di dunia itu tidak ada kisah kepahlawanan yang dihidupkan dengan berbagai cara. melalui kegiatan yang bersifat budaya, melalui karya sastra, seni, bahkan sampai pada karya-karya misalnya di negeri kita, dia masuk pada ranah budaya, kehidupan, menjadikan suro sebagian nama bulan, walaupun belakangan itu yang menyampaikan teori suro tidak diambil dari asuro. Tetapi, bawaan seperti sebaiknya tidak mengadakan syukuran, tidak mengadakan walimahan, tidak mengadakan pesta pada bulan haram dan syafar, dia sudah embedded. Dia sudah begitu menyatu dalam kultur masyarakat, dalam kultur umat. Karena rakyat diperingati terus-menerus. Sekali lagi, tidak ada peristiwa kepahlawanan dalam sejarah, termasuk sejarah Islam atau sejarah umat manusia pada umumnya yang mengabadikan kisah heroik dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti peristiwa asuro Iman Hussain alaih salatu wassalam. Tidak ada. Sekali lagi, undangan terbuka. Ada siapapun yang bisa menghadirkan kisah kepahlawanan, kisah pengorbanan, kisah perjuangan, yang diperingati, yang dihidupkan. Dalam bahasa Inggris itu dari enactment, yang bahkan aksinya itu didaur ulang. Seperti peristiwa asuro dan arba. Ia lintas budaya, ia lintas negara. Terberangkat sejarah arba ini, kita akan melihat ada maket-maket, orang luat, tenda-tendak keluarga, Rasulullah, bahkan ada permainan peran yang dihadirkan. Ada yang menjadi tokoh-tokoh ini, dan lain sebagainya. itu terpelihara. Bahkan, pada jejak-jejak. Seperti kalau kita berangkat ke Karbala, tempat terputusnya tangan kiri, Hazrat Abu Fadhil Abbas, alaih s.a.w. Tempat terputusnya tangan kanan beliau. Tempat widak, Sayyidatina Zainab, salamullah alaihya. Tempat kedua putra, Sayyidat Zainab, salamullah alaihya. Dan seterusnya. Kita melihat sejarah itu, hidup di depan kita. Islam adalah agama yang sangat kaya. Dengan sejarah, yang bersama sejarah ini, ada nilai-nilai Islam ini, yang sangat buhur, mulia, dan agung. Tetapi tidak setiap tempat ziarah yang kita datangi, hadir bersama ziarah itu, sejarah. Misalnya kalau kita berangkat ke kota suci, baik Mekah, ataupun Madinah, kita mungkin kehilangan jejak-jejak sejarah itu. Kita akan kehilangan di rumah mana baginda Nabi, s.a.w. dilahirkan, di rumah mana beliau, atau di Baitullah, di bagian sebelah mana beliau diberangkatkan untuk peristiwa Mi'raj. Masih dan Aramu yang disebut, bukankah sebelum Fatum Mekah masih banyak beralah, dan lain sebagainya. Di bagian mana beralah-beralah itu dikuburkan atas perintah baginda Nabi, s.a.w. itu untuk dimasih dengan Madinah jauh lebih banyak lagi. Di mana tempat sholat ini pertama kali baginda Nabi, s.a.w. di mana lokasi peperangan khaybar, maaf, peperangan khandak, karena khaybar agak jauh dari Madinah. Di mana lokasi perangan khandak, perang parit, atau al-hazab, dan lain sebagainya. sejarah itu tidak selalu hadir. Dan satu-satunya, di antara tempat yang kemudian ziarah itu betul-betul hadir, dengan perjuangan dan pengorbanan setiap yang kita berhutang pada setiap di antara para peziarah Arba'in sepanjang sejarah. Yang karena kehadiran mereka menjaga peziarah Arba'in ini ia abadi. Nilai-nilai yang dikandung dalam cerita Ashura abadi. Ashura menjadi bagian yang pertama dari kisah yang diajarkan oleh Islam. Bagian keduanya adalah pasca Ashura. Menjadi highlight adalah kesabaran Masyarakatina Zainab Salamullah Alaihya keluarga Rasulullah Assalamuala Assalamuala Bagaimana Imam As-Sajjad Menyampaikan kebenaran di hadapan di istana Yazid di hadapan manusia di hadapan umat yang telah terpengaruh oleh provokasi propaganda berpuluh tahun lamanya. Itu pelajaran pasca As-Sajjad Jadi Arba'in memang menjadi sebuah kitab pengorbanan yang abadi. Dan bagian dari keabadiannya itu berada pada setiap upaya memperingati Arba'in ini. Pada zaman-zaman tertentu sebelum dibuka leluasa seperti sekarang itu di menuju Karbala itu ada beberapa jalur jalur utama jalur umum yang dipenuhi oleh para pesiarah perjuta jumlahnya itu dari Najaf menuju Karbala sekitar 80 kilo kurang lebih 78 kilo. Kalau dihitung dari titik nol pertama biasanya perjalanan itu ditandai oleh titik-titik tiang-tiang listrik yang ada nomornya. jumlah tiang itu 1452 antar tiangnya 50 meter itu jalur yang umum dilalui oleh para pesiaran. Dan sekali lagi menegasikan hal-hal yang materialistis mereka mencintai menyeret tubuh yang kelelahan. Mereka mencintai melanjutkan perjalanan walaupun pegal dan lain sebagainya lecet dan lain seterusnya. Dan itu inti dari nilai Ashuro dan Arbaim yaitu pengorbanan kalau setiap diantara yang kesakitan dan lain sebagainya itu ditanya mengapa masih tetap berjalan walau kaki sudah bengutak sudah lecet sana-sini mereka akan mengatakan apa yang kami rasakan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pengorbanan Sayyidina Hussein aliyaf berubtah yaitu atas din dan keluarga sahabat-sahabat beliau. Ia menjadi sebuah senjata yang menghidupkan dari Ashuro dan Arbaim ini menghidupkan semangat perjuangan pengorbanan dan kesabaran kaum mu'minin sepanjang sejarah. Sebut perubahan besar di dunia apalagi kalangan kaum muslimin itu mereka akan menjadikan Ashuro dan Arbaim sebagai inspirasi utama. Di dalam kalimat-kalimat yang dikumpulkan pada waktu Ashuro dan Arbaim ada yang disebutkan kepada Mahatma Gandhi ada yang disebutkan kepada Bung Karno untuk yang berkata Bung Karno saya belum membaca rujukan aslinya apakah beliau sampaikan dalam ceramah mungkin tapi dalam tulisan saya belum mengetahuinya yang jelas misalnya ada terdokumentasi misalnya dari Nelson Mandela jadi kisah kalau di dalam Masjab Al-Bahid alaih muslimin ya hampir kisah Ashuro dan Arbaim pasti mendasari dan menginspirasi setiap perubahan setiap gerakan apapun baik itu zaman modern seperti misalnya kemenangan revolusi Islam di Iran atau semangat para pejuang Bismillah begitu atau setiap gerakan perubahan pasti terinspirasi dari kisah Ashuro dan Arbaim menjadi semangat yang menghidupkan kesabaran dalam menghadapi berbagai kesulitan karena teladan itu real jelas terlihat dan ini adalah siapa saja adalah berkat dari siapa saja yang mengabadikan Ashuro dan Arbaim ini melalui beragam cara yang memungkinkan yang terbesar adalah siarah Arbaim yang terakhir khasan Imam Hussein AS adalah dikhususkan pahala berjalan kaki berziarah pada Imam Hussein itu bagaimana yang disampaikan oleh Imam Jafar AS dan saya suka merinding kalau membaca rewet Imam Jafar itu saya yakin tidak saya yakin Imam Jafar AS sudah melihat jauh ke depan pada masa kita sekarang karena saya ibu dan Bapak karena gerakan jalan kaki bersama ini sekali lagi unprecedented dalam sejarah tidak pernah ada misal seperti itu sebelumnya dalam jalur-jalur jalan kaki menuju Karbala itu ada jalur utama Najaf dan Kufan ada juga yang berangkat dari Bagdad misalnya ada yang berangkat dari kota-kota lain bayangkan pengaturan kemungkinan keamanan yang diperlukan ada juga yang berangkat dari kota Basrah yang menempuh jarak kurang lebih 450-460 kilometer jauh pada satu diantara perjalanan ziarah Arba ini kami tinggal di satu Husseini ya satu maukim dan teman-teman itu sudah merapikan katakan tempat tidur yang sebetulnya terbuat dari selimut-selimut dan mengarah kepala itu di tembok kaki yang ke tengah jadi dua sisi bangunan ini kepala masing-masing di tembok supaya kaki beradu dengan kaki lagi tiba ada seorang pesiarah yang justru kepalanya yang di tengah dan meletakkan kaki itu di tembok diangkat lagi kakinya itu diangkat kawan-kawan mungkin ingin mengingatkan ini kaki di tengah kepala di sebelah sini tapi tidak mengingatkan seperti itu tapi ketika disampaikan dan kita lihat kaki beliau itu melepuk abang berdarah dan disampaikan beliau ini pesiarah dari Pasrah ini pesiarah yang menempuh jalan kaki 450 kilometer itu tentu berhari-hari sebelumnya dan di masa Irak adalah sebuah negeri yang sangat kaya yang karena kaya di uji dengan berbagai macam cobaan diporak-porandakan oleh berbagai konflik kekayaan negeri Irak itu tidak dinikmati oleh nakyatnya sendiri berulang kali terjadi ganti pemerintahan ikudeta mengalami berbagai perang kita tahu dan ketika misalnya sejak selesai waktu itu perang Iran lalu perang teluk satu perang teluk dua beberapa tahun menghirup nafas berusaha untuk mandiri berdaulat sebagai negara tiba-tiba terjadi peristiwa 11 September atas dari itu pasukan Amerika lalu datang menginvasi Iran mencari WNB weapon of mass destruction yang tidak pernah ditemukan tetapi sudah terjadi kehancuran porak-poranda yaitu Iran ketika Amerika sedikit demi sedikit menarik mundur pasukannya datanglah konflik baru yaitu ISIS memporak-porandakan juga juga dalam suatu perjalanan ada ketika berziarah kepada dua putra itu ada tembok tinggi kawan kami ini sudah meminta supaya kita agak cepat berjalan tetapi teman-teman karena mungkin tidak tahu jalan biasa tidak tahu jalan biasa saja silahkan kami naik ke dalam bis kawan yang mendampingi kami menjelaskan tahu mengapa tadi kami meminta jalan sepanjang mengapa di balik sana itu di ujung sana itu di zaman ISIS itu pernah terjadi beberapa kali dilepaskan tembakan dari sniper sniper jarak jauh nah yang ingin saya sampaikan ziarah harbahin ini bukan sebuah ziarah yang menjanjikan kenyamanan ketenangan bahkan keamanan tetapi ia terantiasa dihidupkan bagian yang membuatnya abadi tidak akan kita temukan semisalnya untuk mengabadikan ini diperlukan begitu banyak pengorbanan begitu banyak kesulitan and each and everyone love them satu diantara semua yang menjalankannya itu yang menjalankannya itu menjalankannya dengan sepenuh syukur dan kebahagiaan menjalankannya dengan sepenuh cinta dan perkhidmatan dunia tidak pernah menyaksikan sebuah bentuk pengorbanan seperti ziarah harbahin sekali lagi bukan berarti bermaksud untuk menchallenge ini undangan terbuka ada peringatan untuk menghidupkan nilai-nilai yang dikandungnya memperingati sejarah yang dalam peringatinya ini diperlukan pengorbanan yang begitu besar oleh Erham Bapak terima kasih untuk doa doa ibu dan Bapak selalu untuk oleh Erham dan para guru kita semua mengisahkan pernah ada satu masa ketika yang berziarah ke Karbala itu dipotong tangan oleh penguasa dan mereka dipotong tangan orang yang sudah dipotong tangan ini tetap datang tahun berikutnya dan perlihatkan tangan yang satunya lagi atau misalnya ada beberapa negara di timur tengah yang melarang warganya untuk berziarah pada Iman Hussein dan Al-Islam kalau berziarah dan ketahuan paspor itu dicabut seumur hidup tidak boleh punya paspor tetap itu para pecinta itu atau walaupun tidak akan pernah keluar negeri lagi selama-lamanya mereka tetap berangkat berziarah dan sekarang ketika terjadi melupaya hubungan baik hubungan diplomatik keran siarah itu dibuka tahun ini kurang lebih sekitar 200 ribu berziarah dari tempat yang awalnya tidak bisa siarah yang memenuhi jalan-jalan menuju Karbala ada jalan utama ada jalan dari Baghdad Basra dan ada juga jalan yang disebut Torikul Ulama jalan para ulama ini menyusuri aliran sungai jadi mengikuti aliran sungai menurut cerita orang-orang Irak disana pada zaman Saddam misalnya kadang ya bukan hanya kadang diberikan kesulitan jadi ada yang bisa lewat ada yang tidak di zaman konflik itu kadang-kadang mereka dikejar-kejar oleh tentara sebagian ditembaki ada juga ini cerita di Torikul Ulama itu jalan para ulama ada juga yang mengisahkan bagaimana kalau dikejar-kejar itu mereka menyembunyikan diri di dalam aliran sungai dan bernafas menggunakan mungkin sejenis bambu dan lain sebagainya semuanya kita berhutang judi pada setiap diantara mereka yang menjaga nilai-nilai Ashura dan Arba'in itu tetap abadi dalam sebuah gerakan kolosal bersejarah bernama Ziarah Arba'in itu mengapa menurut saya dengan pasal alas karya menjadikan Ziarah Arba'in sebagai satu diantara alamat alamat tanda orang yang beriman karena nilai-nilai itu dipertahankan oleh begitu banyak orang dalam sebuah kalau saya tidak salah mohon maaf kalau saya salah mungkin Sayyidah Masudullah yang mengatakan pimpinan Rizubullah itu yang mengatakan mereka boleh meratakan mereka boleh mengancurkan musuh-musuh Islam boleh musuh-musuh kemanusiaan musuh-musuh perdamaian dua kalimat teritu pemanahan itu boleh menghancurkan bangunan-bangunan bersejarah tetapi karena kehadiran para peziarah yang tidak pernah berhenti sepanjang tahun bahkan misalnya ada satu katakanlah markad seorang yang soleh dihancurkan itu karena kita sering berziarah kita akan kita akan bangun kembali tempat itu sebagaimana sebelumnya seperti sebelumnya bata demi bata batu demi bata batu demi batu dari setiap tempat memperkuat memori kolektif umat tentang tempat-tempat ziarah itu sebagaimana Al-Quran dihafal oleh jutaan orang sudut demi sudut tempat ziarah itu juga dihafalkan oleh jutaan berziarah jadi mereka yang akan kembali membangun bata demi bata batu demi batu dari setiap tempat itu karena ingatan kolektif yang diantaranya dihadirkan oleh sebuah gerakan kolosal bernama ziarah Arba saya mohon maaf tadi itu tadinya harusnya 30 menit saya ternyata ini sudah lebih dari yang seharusnya sudah tersisa 17 menit sampai jam 4 mohon maafkan tidak apa-apa Bapak jika Bapak berkenaan bisa menambahkan masalah waktu kita tidak tidak masalah takutnya Bapak yang ada sibuk dengan waktunya sempit jadi sangat leluasa sekali kalau di kita Pak silahkan sebelumnya terima kasih kepada Ustadz Mifta atas pemaparan yang luar biasa baik jika ada yang ingin bertanya silahkan melalui chat atau bisa secara langsung bisa dinyalakan mic-nya sesi tanya-jawab sudah dimulai ya Assalamualaikum Warahmatullah Waalaikumsalam Warahmatullah Assalamualaikum 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 Ustadz Mifta izin bertanya apakah ziarah di luar Arba'in itu sama keutamaannya dengan berziarah di Arba'in pohon penjelasannya dan pencerahannya Afwan terima kasih terima kasih ibu silahkan bapak terima kasih ibu ya ada jawaban kalau bapak itu sering menyampaikan ada jawaban yang disampaikan dan ada jawaban yang sebenarnya gitu kata beliau atau kata beliau mau jawaban pendek atau jawaban panjang nah kali ini saya ingin menjawab nyun sebu mohon maaf untuk menyampaikan pendapat saya pribadi dan karena ini kajian kita boleh berada pendapat dan berdiskusi pribadi saya ini mudah-mudahan sudah lama berusaha untuk meninggalkan membanding-bandingkan nilai dan pahala karena ia akan bergantung situasinya itu tidak akan sama bagi setiap orang tidak sama bagi setiap orang ada ruang lingkup khusus tersendiri yang membuat setiap kita ini istimewa dan boleh jadi pahala atas amal yang sama itu akan sangat berbeda satu kita tidak membanding-bandingkan yang kedua memang menyerahkan saja kepada Allah perkara pahala ini sekitar 2000 ketika Irak masih dikuasai oleh militer Amerika kami berangkat bersiaran itu awal-awal sebelum ada bersiaran Arbaim penerbangan berangkat dari Bahrain waktu itu dan pesawat itu berguncang dalam perjalanan mungkin badai padang pasir pesawat berguncang yang menarik semua satu pesawat itu justru bahkan Allah setelah agak reda sebetulnya sampai kan kalau pesawat berguncang sampai ada barang jatuh itu ya sudah kita kan tidak punya cara lain kecuali pasrah pramugari itu teman-teman yang berkhidmat di pesawat itu wajah mereka tenang jadi tenang kalau kita melihat mungkin biasa lah tapi ketika pesawat sudah reda saya berangkat saya pergi ke belakang ke arah tempat mereka mereka itu semuanya juga duduk dengan wajah yang ya selesai panik juga jadi kayaknya goncangan itu goncangan yang tidak biasa tapi kata mereka ketika saya tanya kalian panik juga ya kata mereka tapi tugas kami tidak boleh lihat panik dihadapan penumpang kalau kami panik juga penumpang apalagi nah menghadapi goncangan itu kata Allah ya kan biasa kalau kalau Nasiru Arba ini itu ada maktam ada yang ya kita berbelah sungkawa untuk memberikan kekuatan pada kita jadi kalau saya juga ditanya kenapa memukul mukul dada ada dua jawaban juga jawaban yang pertama dada kami yang kami pukul tapi kok dada kalian yang sakit maksudnya ya itu jawaban yang ini ya jawaban yang tidak sebenarnya maksud saya hati kami ini yang kami berusaha untuk kuatkan kok hati kalian yang sakit nah itu jawaban yang tidak sesungguhnya tadi ya tapi ya seperti orang menguatkan lah orang itu biasanya mengusap-musap apa ya apa istilah bahasa Indonesia ya di menangkaan itu upaya untuk menangkaan disebutlah maktam ketika terjadi goncangan itu mohon maaf kalau jawabannya ini terjadi goncangan setelah redak hal yang itu berkata baru kali ini kita dalam sejarah ini kita maktaman di udara jadi kayaknya belum pernah terjadi sepanjang sejarah ada majelis maktam di ketinggian sekian ribu kaki karena ketika semua menghadapi goncangan itu malah semuanya maktam begini itu ajaibnya jadi ia menjadi sebuah maktam kolosal di dalam pesawat kenangan yang teramal tidak dapat dilupakan dan ketika mau masuk ke Najaf berputar-putar itu pesawat lama ditanya lah sampai akhirnya pilot mengumumkan atau pemegeri mengumumkan di bandara Najaf pada badai padang pasir landasan tidak terlihat runway itu tidak terlihat jadi kita memutuskan untuk karena bahan bakar tidak cukup kita memutuskan untuk kembali ke bahre itu mungkin perwakilan dari setiap kelompok yang ada di dalam pesawat itu semua maju ke depan belum pernah juga saya di pesawat itu dengan dengan rombongan yang lain bertemu pilot jadi pilot itu menenangkan kita semua karena sebagian dari penumpang tetap ingin berkata bawa kami ke Bagdad bawa kami ke Bagdad kalau tidak bisa mendarat di Najaf Bagdad saja bandara terdekat kata pilot itu tidak bisa karena izin mendarat dari Bagdad itu izinnya dari militer Amerika ini tidak bisa ini bukan ini pesawat komersil sementara izin mendarat di Bagdad waktu itu 2010 itu dari militer Amerika walhasil semua pulang lagi semua balik lagi ke Bahrain ketika mendarat di Bahrain semua pulang kecuali semua turun dari pesawat kecuali ada sekelompok ibu-ibu yang menurut kami berasal dari negeri Teluk karena bentuk cadar yang mereka kenakan negara Teluk ini mungkin ya Bahrain sendiri atau Kuwait begitu itu tidak mau melepaskan ikat pinggangnya sabuk pengaman pesawat itu dan memegang erat pada kursi pesawat sambil terus berkata bawa kami ke Najaf bawa kami ke Najaf dia tidak mau turun dari pesawat dia merasa pesiarahnya belum diterima dia merasa belum diundang belum dipanggil oleh Bapak Hussein al-Isra'at wasa'am tetap memegang erat kursi ini itu dengan sabuk pengaman dan saya tertarik sekali bagaimana staff itu dengan sangat santun duduk di bawah ibunya kan di atas ya duduk staffnya itu duduk di samping kursi dan berkata ibu taukah ibu ziarah yang diterima ziarah mafullah ziarah yang diterima itu adalah ziarah yang tertahan ziarah yang tertunda ziarah ketika hati sudah sangat menginginkan tetapi keadaan belum mengizinkan itu ziarah yang diterima nangis itu ibu jadi disampaikan kepadanya ziarah itu perkara hati suatu saat di madri said fagullah rahimah Allah seseorang bertanya dimana ustara sayyidah sayyidah ziarah seseorang Allah karena ada di damaskus dan ada juga di syir orang bertanya dimana itu bertanya pada sayyidah fagullah di samping haram sayyidah ziarah seseorang jadi di kompleks sayyidah zainab di damaskus orang ini tanya sayyidah dimana sesungguhnya menurut penelusuran sayyid penelusuran sejarah sayyid dimana pusara sayyidah zainab seseorang yang sesungguhnya beliau menjawab begini dan saya masih ingat sampai sekarang sesungguhnya pusara sayyidah zainab itu ada pada hati masing-masing diantara kalian jadi kalian yang datang bersiarah disini hati kalian sampai dengan niat kemudian bersiarah ke Mesir juga sampai itu tergantung niat kita jadi siarah al-maqsunin semuanya itu tergantung hati tapi pada saat yang sama mengapa siarah arba'in istimew mengapa imam hassan menjadikannya sebagai satu diantara alam batu imam karena ada upaya kolektif sepanjang sejarah yang membuatnya menjadi abadi yang mengabadikan nilai-nilai perjuangan dan pengorbanan jadi seluruh nilai asyuro asyuroi seluruh nilai-nilai 40 hari ini arba'in ini itu diabadikan oleh setiap langkah kaki para persiarah arba'in lima pusing alaih s.w. ia menjadi keistimewaan tanpa mengatakan lebih baik lebih utama demikian berangkali ibu mohon teramat baik lagi silakan assalamualaikum sudah pertanyaan waalaikumsalam wa'alaikumsalam 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 sebelum waktu kita berangkat arba'in itu rindunya luar biasa Ustaz bertemu dengan mereka hati berkecamuk luar biasa rindunya tapi ketika kita sampai di sana capek lelah dan berjumpa langsung dengan pusara ma'alaikumsalam perasa rindu dan menggupung-gupunya tidak seperti berangkat dan ketika kita pulang itu rindunya kampuh lagi berpisah dengan mereka dan kita selalu membawa oleh-oleh pengetahuan tentang ahli yang luar biasa ini saya tanyakan kepada beberapa ewan mereka mengalami hal yang sama ini tahun ini saya gak berangkat arba'in dan rindunya luar biasa terhadap mereka mohon petunjuk dari antum asyik tahun ini tahun ini juga tidak berangkat dan ketika melihat flyer dari ICC kepada pembicara kepada bahas kepada pembicara itu saya mohon izin mohon disampaikan salam hormat saya mohon maaf kepada beliau-beliau semua itu terlintas dalam hati saya ini wajah-wajah yang tidak berangkat arba'in begitu sekarang orang hadir dan bisa mengisi magis ilmu karena tidak berangkat arba'in dan setiap kali teman-teman itu posting kirim foto-foto video kebetulan memang keberangkatan juga kita koordinir jadi saya ada di grup teman-teman yang berangkat bukan hanya serasa seperti mengikuti perjalanan itu sendiri tapi rasa-rasanya hati ini ingin loncat saja ingin terbang saja bagian ini mungkin teman-teman yang berangkat siara itu tidak tahu atau bahkan keluarga saya tidak tahu foto yang dikirimkan video-video dan kerintuan itu saya pribadi sebetulnya searching terus terang baru-baru disampaikan saya searching searching saja tapi saya searching harga tiket kalau mungkin saya berangkat saya berangkat saya searching harga tiket berapa dalam situasi waktu terbatas dan lain itu karena rasanya uang saja ingin loncat saja ingin bergabung saja sebagaimana yang tadi bisa pertanyaan itu pernah disampaikan oleh seorang kawan reporter jurnalis yang ikut berangkat dalam siar harbain disampaikan di bandara Qatar dan saya menjawab itulah paradoksnya untuk mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak dapat betul ini karunia besar untuk bisa hadir di karbara tapi sejarah harbain bukan hanya milik mereka yang hadir di karbara bukan hanya milik mereka yang beruntung tapi milik siapa saja yang hatinya terikat ada Imam Hussein alaih salatu wassalam ketika saya mengirimkan video jadi di kami ini kalau peringatkan harbain itu suka ada dalam termetik live walaupun live-nya ini bukan live real tapi live delay jadi izin-izin sebentar Allah masul Allah masul 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 nah suka ada rekaman dari kawan-kawan yang berangkat harbain jadi kami menyaksikan tayangan mereka kita buatkan rekaman nah ketika saya yang berangkat saya kirim ke teman-teman saya berkata mungkin kami yang berangkat ini boleh jadi mungkin ziarah ibu dan bapak di tanah air yang diterima mungkin kami yang berjahat kaki tapi cinta ibu dan bapak menyampaikan pesan-pesan di tanah air memperingati dalam keadaan yang tidak mudah punya kesulitan dan tantangan memperingati asyuro tidak bisa memperingati arbaim tidak boleh itulah justru ziarah yang dikerima jadi setiap langkah kaki ketika-ketika berziarah selalu kita niatkan juga diantara saat paling saya rindukan itu adalah kalau kita memilih masuk ke arah Karbala berjalan kaki lalu pandangan mata kita tertuju untuk pertama kalinya pada kubah emas haram lain itu momen dia keramat dirindukan selalu saya sampaikan kalau siarah ini dari kami kami yang berpuluh beberapa orang ini yang datang berjarak kaki ini ini mewakili saudara-saudara kami seluruhnya yang ketip kerindua yang ingin berada pada ketip yang sama bersama kami kami tidak tahu amalan kami yang mana sehingga Allah telah takkan kami berdiri dihadapan pusara pada tutasi hati kami jadi itulah konsep paradoksal tentu dapat hadir di Karbala adalah terunia terlalu besar pada saat yang sama karena kalau misalnya hadir di Karbala hadir kata Allah Yerham musuh-musuh Imam Hussein juga hadir di Padang Karbala bukan berarti kemudian kita tidak hadir di situ tidak tapi nilai-nilai dari para sahabat Imam Hussein itu yang menjadikan ziarah kita diterima itu perjuangan sesumbuh bagian langkah kaki dan sebagainya ini niatnya untuk bagian dari mengabadikan keagungan nilai-nilai Islam itu yang terkandung dalam peristiwa Ashuro dalam peristiwa Karbala ini dari Ustaz Sams ada kutipan oleh Yerham tidak semua orang yang datang ke Karbala itu menjadi Karbalai gelar Karbalai adalah gelar kehormatan bagi mereka yang mengalami transformasi kepribadian karena kunjungan pada 50% demikian Habib insyaallah tahun depan kita semua ibu bapak juga Allah telah perkenankan itu dapat menjadi bagian dari kerakan abadi sepanjang sejarah untuk memberikan nilai-nilai Islam terima kasih terima kasih bapak ada di chat pertanyaan selanjutnya saya bacakan izin silahkan salam ustaz izin bertanya apabila kita punya kemampuan untuk ziara arbain dan memberikan kesempatan kepada orang yang belum berkemampuan apakah itu termasuk mengikis ego terima kasih ustaz dari Nia Khoy terima kasih pertanyaan yang sangat baik dan sejak itu pertama kali ditanyakan pada saya dalam keberangkatan arbain oleh kawan-kawan hampir setiap keberangkatan itu pasti ada yang nanya kalau saya bisa berangkat lagi sebaik saya berangkat atau diberikan kepada kawan saya tidak pernah bisa menjawab pertanyaan itu karena itu perkara hati saya tidak pernah bisa menjawab pertanyaan tetapi insyaallah misalnya mudah-mudahan berangkat dan memberangkatkan misalnya berangkat dan memberangkatkan kalau harus memilih kalau harus harus memilih sekali lagi saya tidak tidak punya keberanian untuk untuk menjawab itu misalnya ketika ada usulan dari sebagian bagaimana kalau keberangkatan arbain itu kita batasi saja saya tidak punya keberanian untuk ini selalu selalu ada seni seni perjalanan tahun lalu kami ber78 jamaah digabung dengan kawan-kawan dari Singapura Malaysia dan Thailand total 378 kami tidak berangkat karena kendala tiket itu sudah dibayarkan tapi tiketnya tidak keluar dan seterusnya ada kendala mungkin sebagian teman-teman juga sudah tapi ketika seorang kawan mengetahui apa yang terjadi pada kami dia kemudian berkata kalau saya tahu tidak jadi berangkat saya akan daftar loh kok kenapa karena itu insyaallah ziarah yang dikirim jadi kalau tahu tidak berangkat kemarin itu saya daftar katanya nah itu ziarah baik itu menegasikan hal-hal yang materialistis jadi termasuk berangkat atau memberangkatkan saya tidak pernah bisa jawab pertanyaan itu tapi dari dari pengalaman ini kawan-kawan yang berangkat yang bertanya itu umumnya insyaallah hampir semuanya berangkat lagi dan memberangkatkan jadi berangkat lagi dan memberangkatkan begitu itu berangkat mohon maaf ya baik selanjutnya pertanyaan dicat lagi ini Ustaz saya berjakan peringatan Ashuro dan Ardain tidak terlepas dengan ritual dan seremonial bagaimana secara aktualnya dalam kehidupan nyata atau keseharian agar tidak sekedar ritual dan seremonial saja dari Rustana Adi terima kasih Pak Rustana pertanyaan berat dari beliau kembali kepada kita karena kalau kita yang boleh jadi menjadikan itu ritual setahun sekali begitu ya seremonial ada peringatan tetapi nilai-nilainya mungkin tidak kita hadirkan dalam kesar saya kira misalnya di di Iran begitu ya bagian dari menghadirkan nilai-nilai kan dan bagian dari Nabi Sallallahu Alayhi wasallam tentang orang-orang yang wajib untuknya kita menangis misli Ja'far misalnya untuk Serina Ja'far untuk Serina Hamzah dan seterusnya orang-orang itu ketika orang-orang Madinah ketika Serina Hamzah Syahid penduduk Madinah itu dalam perang Uhud sekitar 76 kalau tidak asrah 75 kaum muslimin gugur itu 72 diantaranya adalah penduduk Madinah adalah Ansor sahabat-sahabat Ansor dari Muhajirin yang gugur itu Syina Hamzah tapi jumlah terbanyak itu dari Ansor sahabat Ansor sehingga di pemakaman Bapi itu ada makam para suhad yang dibawa oleh keluarganya mungkin terluka kemudian meninggal di syahid di Mali nah keluarga Ansor itu menangis dari bagian Nabi menangis si syahid suhadah dari keluarganya kemudian bagian Nabi menyampaikan walakin Hamzah labawa kialahu aduhan tetapi Serina Hamzah tidak ada yang menangis untuknya begitu mendengar itu sahabat Ansor kemudian menjadikannya tradisi setiap kali mereka sebelum menangisi keluarga mereka mereka akan berduka kelebih dahulu untuk Serina Hamzah jadi menghadirkan itu dalam kesyariah dan saya kira itu sebetulnya sudah kita lakukan Kiran majlis majlis kita sebut dengan Hussein di Indonesia juga ada beberapa majlis para asatid kita Hussein atau dalam tradisi nahliin dalam tahlilan kita kita akan selalu sebelum menghadiahkannya pada almarhumin kita hadiahkan dulu pada bagian Nabi dan keluarganya bahkan membaca itu kita dahulu nah sehingga cara menghidupkannya misalnya agar tidak hanya ritual seremonia itu sudah diajarkan oleh Al-Maksumin setiap kali kita meminum air kita mengingat menyampaikan salam pada para syuhada karbala itu bagian dari menghidupkan dan kapan saja kita ditimpa kesulitan kita akan berkata belajar sabar menghadapi kesulitan hidup kita dengan berteladankan pada itu menurut saya juga bagian dari melepaskan sekat-sekat ritual dan seremonia walaupun menurut saya semua itu ritual dan semua itu juga seremonia terima kasih baik terima kasih selanjutnya apa ada yang mau bertanya izin bertanya silahkan terima kasih terima kasih atas kaya mifta fawzi rahmat dan ibu bapak semua yang hadir pada sore hari ini semoga semuanya sihat walafiah dalam berkah dan maksir insyaAllah amin izin bertanya dua pertanyaan ustad terkait topik dengan ada beberapa hal yang ustad sampaikan tadi yang intinya sebenarnya apa yang membuat rangkaian peristiwa Imam Hussein ini dan kapilahnya hingga hari Arba'in itu abadi jadi apa yang membuat dia abadi dan apa yang membuat dia bisa menghidupkan apakah karena itu tadi melepaskan melepaskan keterikatan material atau dominasi hal-hal yang sifatnya fisik dan sebagainya itu yang berjadi apa yang membuat dia abadi dan apa yang membuat dia menghidupkan bisa menghidupkan dan pertanyaan kedua terkait riwayat dari Imam Mus Al-Kazim ada juga riwayat dari Imam Ali Benimus Al-Riddo di kitab Kamil Ziarat yang intinya bahwa kalau kita belum mampu belum sanggup untuk menziarai mendatangi Al-Maksumin Al-Maksumin Maka ziarailah hubungkanlah diri dengan orang-orang soleh dari kalangan para pecinta mereka nah yang ingin saya tanyakan terkait riwayat itu kalau kita baca redaksi riwayatnya Ustadz itu menggunakan kata faliasil jadi silah jadi kita diperintahkan menghubungkan nah tapi silah silah kita terhadap orang-orang soleh dari kalangan para pecinta Al-Maksumin itu silah yang bagaimana Ustadz maksudnya menghubungkan diri situ menyambungkan diri disitu yang yang seperti apa yang dituntut dari kita mohon penjelasan Ustadz terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak Murnat Nagas Allah Masya Allah Luar biasa Ibu tahu suara penanya ya Masya Allah Suaranya ciri khas Bapak Oh saya kira ciri bagas tapi ciri khas Terima kasih Pertama yang beliau sampaikan apa yang menjadikan ziarah Arbain ini abadi adalah sesuatu yang juga gerakan abadi dan sebetulnya itulah gerakan wujud gerakan makhluk yaitu gerakan kerinduan dan cinta gerakan yang menuju pada kesempurnaan jadi mengapa abadi semua kita ini dan ruh kita secara nirfani itu ditarik atau bergerak atau tertarik ibarat magnet pada satu pusat gravitasi yaitu Allah ini pemisahan penyedaran subhanallah yang mayasifun jadi ada medan dan magnet yang menarik fitrah manusia siapapun sebetulnya ditarik oleh medan magnet itu yang bernama cinta siapapun alihara sering mengatakan kalau bapak itu sering mengatakan ketika diwawancara oleh di Basel waktu itu dalam sebuah konferensi selain orang-orang soleh para teladan tokoh-tokoh siapakah manusia yang paling bapak yang menginspirasi bapak alihara menjawab anak-anak di kindern jadi selain peladan tokoh siapa diantara manusia itu yang paling menginspirasi kata bapak anak-anak kenapa anak-anak itu misalnya kata bapak di sekolahan-sekolahan kami selalu menekankan pendidikan akhlak itu pada pendidikan empati azizun alaihimaan itu kata bapak lihat saja kalau di rumah bersalin anak-anak dijajarkan mudah-mudahan jangan sampai tertukar antara satu bayi dengan bayi yang lainnya tapi begitu dijajarkan dan ada satu yang menangis anak-anak yang lain itu akan ikut menangis kata bapak itu tanpa dia tahu tanpa anak itu tahu sebab menangisnya itu kenapa dia tidak tanya dulu kamu itu menangis karena apa tidak tanya juga agama kamu apa mazhab kamu apa pilihan presiden siapa tidak tapi dia langsung nangis itu fitrah manusia manusia secara fitrah itu ditarik kepada cinta itu pada kerinduan nah arba'in adalah medan magnet pusat cinta termanifestasi ada kecinta baginda nabi sallallahu sallam ada baginda nabi al-maqsuni bahkan para nabi mengapa diabadi karena gerak mencintai merindukan menyempurna adalah abah adi dalam artian itu keniscayaan yang kedua misalnya anak-anak itu kata bapak ini kalau ya kuat-kuat bertengkar atau beda-beda ada ya ngambok begitu selesai dengan cepat itu anak-anak kadang-kadang hanya berapa detik saja temenan lagi itu fitrah manusia merindukan nilai-nilai pemaafan kesantunan persaudaraan pada diri anak-anak ahli-ahli kita mendidik anak-anak mengajari mereka kita harus banyak belajar kita ini kan atau saya kalau punya amarah mungkin bisa tidak dengan cepat tidak hitungan jam detik mungkin hitungan hari kalau kita punya masalah sama orang apalagi kalau masalah kita itu dengan orang-orang yang kita cintai dengan keluarga kita orang tua kita ayat ibu kita itu kita boleh jadi itu punya masalah dan sebagainya tidak dengan cepat menunjukkan kita tidak berada pada gerak fitriah karena sesungguhnya yang diajarkan oleh Arbaim nilai-nilai Arbaim dan Asyiro juga saya sering bertanya tapi ini karena ini kajian Departemen Pendidikan jadi mohon tidak untuk dijadikan kesimpulan tapi saya sering sampaikan Ustaz Muhammad Salawat juga sering ketika beliau memberkati kajian-kajian kami kita sering diskusi misalnya apakah Imam Husein alaihissalam mencintai pasukan lawan di depan itu ini saya izin mohon ibu dan bapak hanya untuk ibu Widya saja Ustaz Muhammad Salawat sudah sering diskusi dengan ibu Widya apakah Imam Husein alaihissalam mencintai harmalah yang melesakkan panah bermata tiga pada Sayyid alaihisslar mencintai atau tidak mencintai mencintai apakah kita harus mencintai yang dicintai oleh Imam Husein jadi apakah kita harus mencintai harmalah iya luar biasa apakah kita mengutuk harmalah tidak tidak ada dalam bacaan ziarah dalam ziarah tidak ada itu untuk dipikirkan saja nanti kita bisa bincangkan lebih jauh maksud saya fitrah itu yang menjadikannya abadi karena kalau ada dendam permusuhan dendam permusuhan marah iri dengki dan lain sebagainya itu tidak akan abadi justru karena ketulusan kemurnian kecintaan pemaafan dan lain sebagainya bukan berarti saya lagi mohon tidak disalahpahami bagian yang tadi saya dengan ibu oleh ibu dan bapak tapi ketulusan lah an nasihat yang menjadikan arbaim itu abadi kecintaan khidmat pemaafan wah pokoknya kita itu sangat terenyuh dan tersentuh kita misalnya sedang ada perselisihan begitu katakanlah bersinggungan motor dengan mobil atau apa tapi begitu diantarkan pada atas nama Imam Hussein al-Israel misalnya mungkin itu redak karena ada gerak ketulusan jadi itu yang menjadikannya abadi yang pertama yang kedua dengan siarah pada orang-orang soleh karena kerinduan itu rindu dan cinta itu tidak dapat dibendung tidak dapat dibatasi tidak dapat dibatasi di satu saat misalnya saya itu kalau banyak katakanlah yang dipikirkan tentu sering menyampaikan pada Allah Yarham pada Bapak dan pada satu titik saya merasa saya tidak bisa tahan lagi saya berangkat sejarah berangkat sejarah dan menyampaikan berangkat sejarah pada Bapak nah maksud saya ada keterbatasan keterbatasan yang saya dalam riwayat Imam Hasan Al-Haskari yang ketika beliau di San Marok dan ada seseorang yang bertanya pada Imam kau di San Marok dalam keadaan tahanan ini dan itu bagaimana kami menjumpainmu bagaimana kami kalau ingin menyampaikan sesuatu kepadamu saya mendewayatkan Bilman Imam menyampaikan ada Syekh Abul Ahlim di rey di rey dan ketahui lah kata Imam Hasan setiap kali kau menyampaikan sesuatu doa itu disampaikan panjat permohonan kami mendengarnya terlebih dahulu gerakan kedua bibir begitu kita menggerakkan bibir kita dan itu sebetulnya riwayat untuk betul-betul kita ini menjaga lisan kita karena sebelum ia sampai dalam riwayat baginda Nabi S.A.W. sebelum sedekah itu kau berikan pada orang lain ia dalam tanda petik lewat dulu pada tangan penuh berkah baginda Nabi S.A.W. kalau kita bersedekah itu pada orang lain itu ada keberkahan baginda Nabi S.A.W. demikian pula kalau kita ingin menyampaikan sesuatu sebelum didengar oleh orang lain itu didengar dulu oleh Al-Ma'sumin A.W. S.A.W. misalnya saya tidak tahu apakah ini riwayat serinali atau pepatah Arab atau kalimat bebas yang kurang lebih maknanya jangan gunakan kefasihanmu berbicara untuk mendebat ibumu yang mengajarkanmu berbicara dari Mamali ya jadi kita mungkin belajar ini dan itu lalu punya ilmu bahkan kita mendebat ibunda kita jangan gunakan itu jangan gunakan kefasihanmu berbicara untuk mendebat ibumu misalnya mungkin kita melihatnya secara lahiriah itu ibu yang mendidik kita sampai kita bisa fasi bicara lalu kita gunakan kefasihan bicara itu untuk ibu kita pada saat yang sama karena kalimat yang kita sampaikan itu sampai dulu pada Al-Maksumin alaihi muzalat wassalam sebelum sampai pada telinga ibu kita sampai pada telinga ayah kita pada telinga orang-orang yang kita cintai nah disitulah silah jadi bahwa ketika kita mengunjungi orang shaleh yang kita sampaikan itu sampai dulu pada Al-Maksumin alaihi muzalat kita mengira sampai pada orang shaleh lalu sampai pada Al-Maksumin yang sebenarnya adalah sampai dulu pada Al-Maksumin alaihi muzalat wassalam begitu barangkali akhirnya Ustaz Muhammad salamat Allah alaihi muzalat alaihi muzalat terima kasih terima kasih saya ya terima kasih mohon dimaafkan semoga Tandukan juga bisa berangkat bersama Anto Ustaz amin 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 sama-sama kita insya Allah 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 anugerahkan kesempatan insya Allah baik jika tidak ada pertanyaan selanjutnya kita minta ke Bapak Ustaz minta closing statement silahkan closing statement Ya Allah saya teramat mohon dimaafkan Ibu dan Bapak semua atas segala kekurangan sebagaimana tadi disampaikan tentu semua yang kita lakukan ini kita percaya ada disaksikan dihadirkan dihadapkan pada bagian dan Nabi Sallallahu alaihi wa sallam dan al-maqsumin alaihi wa sallam itu bagian yang teramat berat dan satu diantara yang dapat mengobati kekurangan kita menuhikan hak agung al-maqsumin itu alaihi wa sallam adalah dengan sebaik berkhidmatan sebaik pengorbanan jadi dalam bahasa ini mohon maaf ini agak panjang saya itu mengatakan kalau mencintai keluarga mencintai bagian Nabi dan keluarga itu adalah kenikmatan surgawi itu kenikmatan surgawi dan ibu dan Bapak memperolehnya di dunia ini ibu dan Bapak itu inden sebetulnya nikmatnya dapat duluan karena mencintai keluarga Nabi itu itu kenikmatan surgawi tapi ibu dan Bapak berolehnya di dunia ibu dan Bapak itu inden kita semua ini inden inden itu kita dapat barangnya duluan bayarnya belakang nah sesungguhnya setiap ujian setiap pengorbanan setiap kesulitan bersama kewajiban-kewajiban ibadah kita itu adalah cara kita membayar nikmat yang inden kalau kita menjalani hidup ada pengorbanan ada ujian sekarang kita sudah dapat nikmatnya duluan ujian itu musibat itu penderitaan itu pengorbanan itu cara kita bayar jadi kalau dapat musibah disyukuri atau disabari itu saja saya kira yang maafkan Allah terima kasih mohon dimaafkan segalanya terima kasih banyak banyak yang sebagaimana disampaikan Ustaz Mitha banyak yang melihat peristiwa Karbala itu sebagai pesan universal pelajaran dan nilai yang diambil dari peristiwa di Karbala adalah abadi dan relevan di semua waktu dan tempat Imam Hussein tidak datang untuk mencari kematian begitu saja namun untuk menjadi suara dan raga Islam yang tak bisa terbantahkan pengorbanannya hingga kemudian abadi dan mengandung banyak pelajaran yang tak pernah mati bahkan terus bersinar terang di hati setiap mumin sikapnya yang berani berkomitmennya yang tak tergoyakan dan pantang menyerah bahkan dengan mengorbankan nyawanya melawan kesewenang-wenangan selama berabad-abad telah mengilhami banyak orang dari berbagai lintas agama dan para pengkampanye kebenaran dan keadilan di dunia mengagumi semangat pengorbanan diri kebenaran pengajaran keadilan yang ditantangkan oleh Imam Hussein baik terima kasih kepada narasumber kita Bapak Ustadz Mifta atas kesediaan waktu dan ilmunya semoga bermanfaat dari kita semua juga kepada para hadirin atas partisipasinya di penghujung acara hari ini izinkan saya mengakhiri short course pada hari ini dan jangan lupa untuk mengikuti sesi-sesi short course berikutnya dengan tema Arbain dan titik awal keputus asaan penguasa lalim besok pada Kamis 7 September jam 3 sama seperti pada hari ini terima kasih banyak akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati